Halo semuanya kembali lagi bersama saya Alvino di channel Alvino Senjaya Nah pada video kali ini saya ingin membahas 3 kesalahan ketika ingin mendekorasi rumah ataupun ruangan dengan wallpaper dinding ya Langsung saja kita simak Video ini dipersembahkan oleh studio interior base wallpaper malang.com 3 kesalahan yang sering dilakukan atau masih dilakukan oleh Anda yang mungkin ingin mendekorasi ruangan dengan wallpaper dinding Nah kenapa sih saya membahas masalah ini yang mungkin sudah sempat saya bahas segilas di video-video saya sebelumnya Nah saya membahas ini karena masih ada ya orang-orang yang saat kontak dengan saya menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan ketika ingin mendekorasi ruangan ya Nah kesalahannya apa saja itu yang pertama adalah ketika ingin mendekorasi dengan wallpaper dinding ya Anda menggunakan wallpaper dinding yang berwarna gelap ataupun ya yang bermotif gelap dan ramai ya Untuk suatu ruangan yang tergolong sempit ya itu ukuran berapa sih Nah biasanya untuk ruangan yang sempit itu kita bisa kategorikan dengan luas 3x4 ya ataupun sekitar 12 meter persegi Ataupun ruangan 3x3 ya jadi so please jangan sampai Anda melakukan kesalahan ini ketika Anda memilih motif wallpaper untuk dipasang di kamar Anda ataupun di ruangan Anda yang mungkin tidak terlalu besar ya Jadi pastikan memilih wallpaper dengan motif warna yang terang ya dan tidak terlalu ramai untuk ruangan yang sempit atau kurang ruas ya itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah menggunakan wallpaper untuk dinding yang lembab ya Ini cukup sering juga ya dan masih ada pertanyaan-pertanyaan ini ya Ketika orang menanyakan ya dinding saya lembab tetapi saya ingin memasang wallpaper dinding ya Tujuannya adalah untuk menutup kelembaban itu karena tidak sempat ataupun merasa repot apabila memperbaiki dinding tersebut Ya sekali lagi saya informasikan bahwa dengan wallpaper dinding itu ya tidak bisa diaplikasikan di dinding yang lembab sekalipun Nah karena apa dinding yang lembab itu mengandung air sedangkan kita tahu sendiri wallpaper Kita tahu dari kata wallpaper tersebut adalah wall dinding kemudian paper adalah kertas Jadi kandungan dari wallpaper ini sendiri sebenarnya ada kertasnya ya Walaupun judulnya wallpaper vinyl Jadi walaupun ada vinylnya tetapi juga ada kertasnya Jadi ini tidak bisa diaplikasikan pada dinding yang lembab Ya sebenarnya bisa tetapi tidak akan awet menempel pada dinding yang lembab Ya itu kesalahan yang kedua Kesalahan yang ketiga adalah kurang mengetahui ketika membeli dekorasi dinding ini antara wallpaper dinding dengan wallpaper stiker Nah kenapa tidak tahu jadi cukup wajar ya Karena mungkin ketika Anda membeli di toko online ya Kebanyakan yang tersedia adalah wallpaper stiker mungkin Yang mungkin kita kira oh harganya murah ya sekitar 30.000-40.000 ya Wallpaper ini murah lah ini bisa diaplikasikan Nah tetapi ketika Anda menerima barang tersebut ya Ternyata kurang sesuai dengan keinginan Anda Jadi misalkan ingin mendampakkan bahwa ruangan tersebut terlihat lebih mewah Ya dan terlihat lebih menarik ya dengan motif-motif yang bagus ya Dengan tekstur yang lebih terlihat ya dan tiga dimensi Ya tetapi menerima barang yang kualitasnya tidak sesuai Ya itu beberapa kesalahan sehingga Anda perlu membeli kembali lewat toko online ataupun toko-toko offline lainnya ya So disini tentunya akan membuat budget Anda ketika mendekorasi ruangan menjadi bertambah bukan Ya jadi So jangan sampai ini terjadi pada Anda Ya kesalahan yang ketiga ini Kurang mengerti perbedaan antara wallpaper vinyl ya dengan wallpaper stiker Ya saya akan cantumkan ya perbedaan antara wallpaper vinyl dengan wallpaper stiker di link di bawah ini ya di caption saya ini oke Mungkin itu saja dari saya semoga memberikan manfaat bagi Anda semuanya Ya tentang tiga kesalahan ini semoga tidak kita lakukan ataupun Anda lakukan ataupun rekan Anda lakukan Jadi so please share video ini apabila memiliki manfaat ya Jangan lupa like juga dislike juga jika ada yang kurang berkenan tetapi jangan lupa untuk memberikan komentar ya agar saya dapat selalu improve di video-video saya selanjutnya ya Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini karena dengan subscribe Anda akan mendukung saya dan saya memahami bahwa channel ini akan bermanfaat untuk Anda semuanya Oke jangan lupa untuk memberikan masukan juga di kolom komentar Jangan lupa untuk memberikan masukan juga di kolom komentar